Turnamen sepak bola Bupati Belukap 2023 diberhentikan sementara waktu pas dah terjadi kericuhan pertandingan antara kecamatan Raihab versus kecamatan Tasi Veto Timur pada Jumat 3 November 2023 sore. Ketua Panitia Bupati Belukap yakni Justinus Lokobau yang dikonfirmasi pos Kupang membenarkan penghentian turnamen tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Pos Kupang Agus Tanggur. Silakan untuk laporan lengkap dari Anda Rekan Agus. Baik Rekan Nina dan Tribuners di manapun berada, dapat saya laporkan betul turnamen sepak bola Bupati Belukap 2023 diberhentikan pasca pertandingan yang berlangsung antara tim kecamatan Raihat versus Tasi Veto Timur pada Jumat 3 November yang mengalami kericuhan. Pertandingan yang terjadi pada pukul 17.30 Vita, tepatnya menit ke-75, saat pemain kedua klub terlibat aksi perkelahian sehingga memicu kericuhan antara kedua pendukung tim. Pertandingan yang berlangsung di lapangan umum Kota Atambua Kopaten Belu ini mengakibatkan dua pemain dari kedua tim mengalami luka sobek. Hal ini pun dibenarkan oleh Ketua Panitia Penyelenggara Yustinus Loko ketika dikonfirmasi pos Kupang. Yustinus menjelaskan bahwa turnamen sepak bola Bupati Belukap ini diberhentikan setelah Polres Belu mencabut izin pertandingan yang sudah dikeluarkan sebelumnya buntut dari kericuhan yang terjadi. Sementara Kapolres Belu AKB Perikosu Menjuntak melalui Kasih Humas, Ibtu, Iketut Karnava juga membenarkan hal tersebut. Menurut dia pemberhentian turnamen sepak bola Bupati Kap, izin pertandingannya dicabut dengan alasan keamanan pasca terjadi kericuhan. Selain itu juga, izin pertandingan tersebut dicabut mengingat seluruh wilayah Indonesia sementara dalam proses tahapan pemilu, serta akan memasuki masa kampanye pada tanggal 28 November 2003 mendatang. Ibtu Ketut juga menegaskan bahwa pencabutan izin ini bukan berarti pihak kepolisian tidak mencintai olahraga tetapi demi menjaga ketertiban dan keamanan sehingga tetap menjadi kondusif. Sesuai jadwal, turnamen ini berlangsung dari tanggal 30 Oktober hingga 14 November 2023. Demikian Rekan Lina dari Kabupaten Belu, saya Agus Tanggur melaporkan. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, Rekan Agus Tanggur selamat bertugas kembali. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.